Badan Intelijen Negara BIN ikut berkolaborasi mendukung tim peneliti mendeteksi virus COVID-19. Wujud dukungan itu, Kepala BIN Budi Gunawan menyerahkan bantuan alat untuk Laboratorium Biologi Molekuler Lembaga Eikman, Jakarta. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Jenderal Polisi Purnavirawan Budi Gunawan, memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam penanganan COVID-19 dengan menyalurkan bantuan alat Laboratorium Biologi Molekuler untuk LPM Eikman, Jakarta pada Jumat pagi. Bantuan peralatan medis tersebut dapat meningkatkan kemampuan uji COVID-19 yang semula 180 spesimen menjadi 360 spesimen per hari atau naik 100 persen. Bantuan diserahkan oleh Sekretaris Utama Sesma Bin Komjen Pol Bambang Sunarwi Bowo didampingi Kepala Staf Ahli BIN, Majen TNI Suyanto, dan diterima Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eikman, Prof. Amin Subandrio. Bantuan ini merupakan langkah BIN untuk turut berkolaborasi dan mendukung tenaga peneliti dalam mempercepat proses deteksi COVID-19 pada spesimen klinis OTG, ODP, dan PDP. Kami berharap bisa bekerjasama sebagaimana akan kita ukurkan dalam MPUI dan perjanjian kerjasama yang sudah kita tanda tangani dan kita berharap ini bisa melakukan kekepatan uji virus dan mungkin bisa membantu sehingga bisa segera diketahui dan bisa dilakukan penanganan klinis dan kita harapkan di sini bisa ada pengembangan vaksin tidak selamanya. Sementara itu, Kepala LBM Eikman Prof. Amin Subandrio berharap dengan adanya sumbangan peralatan laboratorium ini akan memudahkan para tenaga peneliti dalam mempercepat penanganan para pasien positif dan suspek COVID-19. Selain itu, BIN juga akan melanjutkan kerjasama dengan LBM Eikman dalam penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 yang kini tengah menjadi pandemi. Pasalnya, Indonesia harus mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam membuat vaksin.